Ayah, bunda, bapak, ibu, teman-teman sayang Tidak semua hal harus kita pahami Kadang cukup semua hal itu kita belajar terima saja Makin kita coba paham, makin gak ngerti Apa yang sedang Allah rencanakan untuk kita, betul? Misal, mohon maaf Misal ada di antara teman-teman Yang pernah deket sama seseorang Tapi gak ada angin, gak ada hujan Dia tuh pergi ninggalin kita Sakit apa sakit? Dimana sakitnya? Disini kan Ada yang sering curhat sama Ahilman Aku tuh anggap dia akan jadi rumah Ternyata dia hanya singgah Aku harap dia akan jadi teman hidup Ternyata dia hanya numpang hidup Aku harap dia akan jadi tulang punggung Ternyata dia tulang lunak Mohon maaf Teman-teman kalau dibuat begitu kecewa apa enggak? Sekarang saya tanya Orang itu pergi ninggalin kita atas izin siapa? Atas ketentuan siapa? Atas kehendak siapa? Sekarang pertanyaannya Kalau kita tahu itu kehendak Allah Berarti Kalau dia pergi meninggalkan kita Ada kebaikan atau tidak? Apa kebaikannya? Catat baik-baik Ustadz Kenapa orang itu meninggalkan kita? Karena Allah tahu Sayang Orang itu gak baik untukmu Kalau kamu memaksakan hatimu Untuk terus bersama dengan dirinya Barangkali ada sesuatu yang tidak baik untukmu Maka sengaja Allah patahkan hatimu Sengaja Allah membuat orang itu jauh darimu Bukan untuk menghancurkanmu Tapi Allah tuh ingin Hatimu lebih kuat Sehingga engkau bisa mendapatkan kebaikan dalam hidupnya Betul apa-betul? Iya apa iya? Maka tugasnya apa? Terima Terima Sama dalam hidup Berapa banyak diantara kita yang marah Terhadap sesuatu yang telah terjadi Padahal sudah Terjadi Misal ibu-ibu ada yang sudah menikah Suka bilang gini A'a Kenapa ya suami aku tuh begini? Apa gak ketukar sama suami tetangga ketukar studia? Dan suami tetangga mah asam meni soleh Asam meni baik Ngapain nanya begitu? Karena yang ada sekarang suami kita Suami yang ada di rumah kita Betul apa-betul? Betul Kita mau bilang harusnya begini Harusnya begini Ngapain sudah terjadi? Ibaratnya begini A'a mah suka kadang-kadang lucu ya Ada orang lagi kumpul Tiba-tiba Pas lagi kumpul Teh mohon maaf Tiba-tiba Tercium Bau yang tidak sedap Apa yang keluar? Jangan kentut atau buang angin gitu Menik kentut tuing jawab Teh Buang angin Sok Akhilman tanya Itu buang angin yang keluar Bau atau tidak? Oke Sudah tercium baunya atau tidak? Sudah Yang lucu Ngapain kita nanya Siapa yang kentut? Siapa yang kentut? Makin kita nanya Siapa yang kentut Untuk apa? Satu tambah dosa Betul? Dua takut fitnah Tiga menghabiskan energi Betul apa betul? Memangnya kalau ketahuan siapa yang kentut Baunya hilang atau tidak? Sudah kesegot sama kita Berarti harusnya gimana Ustaz? Ribo Terima Kalau bisa kita teh Hadirkan sedotan terbaik Iya Sudah ditakdirkan sama Allah Buat apa kita Nyari-nyari Siapa yang kentut? Sahaluk kentut Buat apa? Sudah nanti ma Kalau pas lagi kumpul Ada yang kentut Langsung Satu Makasih ya Allah Hidung saya masih berfungsi Betul? Dua Makasih ya Allah Saya masih bisa nyium kentut Karena hidung saya masih sehat Betul apa betul? Dan biasanya Makin dinikmati Makin jadi obat Untuk kita Dalam hidup Jangan suka menghina keadaan Belajar rido dengan ketentuan Allah Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Terima kasih Selamat menikmati